Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku lagi mau ngasih makan ikan piranha aku Aku mau kasih makan sama beberapa makanan guys, sama beberapa daging lah pastinya ya Karena kan piranha itu makanannya daging guys Dan disini aku udah nyapin, ini dia guys Disini udah ada sayap ayam sama ada udang Kenapa aku kasih sayap ayam? Karena aku mau liat dia menggerogoti si ayamnya Sampai nanti kayak sisa tulang kayak gitu guys Aku tuh penasaran banget gimana cara dia ngegerogoti ini ayam Sebenernya si ayam ini tuh gak terlalu bagus sih Kalau misalnya dikasih ke aquarium Karena si ayam itu kan agak berminyak ya Dan nanti si aquariumnya juga biasanya bakal agak berminyak gitu guys diatasnya Cuman gak masalah, nanti aku beresin aja Aku bersihin aja si aquariumnya Selain dikasih ayam juga aku mau ngasih udang ke si piranha-nya Jadi kita mau ngebandingin guys Kalau si piranha dikasih ayam sama dikasih udang kayak gimana gitu kan Cuman disini sebenernya ada problem guys Problem itu adalah lampu aku buat si ikan piranha-nya itu rusak Bener-bener rusak guys Karena kena air Masih piranha di belakangnya kan ada aerator ya Nah aerator itu kan blebub-blebub tuh Nah si blebub-blebubnya tuh Kena lampunya guys Jadi lampunya mungkin konslet begitu lah Pokoknya rusak gitu guys lampunya Kayak ada berkarat gitu lah Dan sekarang aku lagi order lampu Pokoknya lagi di gojek ya Semoga cepet sampe Karena aku udah gak sabar banget guys Nih aku mau kasih liat ya Lampu yang sekarang gimana nih guys Guys pada suka ikan cupang gak? Kalau misalnya suka Aku punya rekomendasi tempat beli ikan cupang Yang terpercaya dan recommended banget lah guys Pokoknya namanya Fishkinian guys Selain terpercaya ikan-ikan cupang di Fishkinian ini juga keren-keren banget sih guys Tapi kalau misalnya temen-temen mau cari ikan cupangnya kayak gimana pun Kayaknya ada deh disitu guys Selain ngadain jual beli ikan cupang Si Fishkinian ini juga ngadain lelangan ikan cupang guys Jadi kalau temen-temen pingin ikan cupang dengan harga yang terjangkau Yang murah lah Karena biasanya kalau lelangan ini harganya suka ada di bawah pasaran ya guys Kalian bisa ikutin lelangannya Gimana caranya? Gampang banget Lelangan ini tuh diadain di Instagram dan di Youtube-nya si Fishkinian ini guys Apa nama Instagram-nya? Apa nama Youtube-nya? Jadi ini guys nama Instagram-nya Dan ini nama Youtube-nya Kalau misalnya temen-temen yang ribet langsung aja klik link di deskripsi ya guys Oh iya guys satu lagi Kenapa aku bilang Fishkinian ini recommended Karena Fishkinian berani ngasih garansi Kalau misalnya ikan cupang yang temen-temen beli dari Fishkinian ini Ada yang rusak misalnya ekornya Atau dia lagi sakit atau dia mati Berani kasih garansi guys Keren banget gak? Recommended banget gak sih? Pokoknya gak usah lama-lama lagi Langsung aja subscribe Langsung aja follow Dan langsung aja belikan di Fishkinian ya guys Thank you Terima kasih dulu guys Jangan lupa like, comment, and share the video Oke guys Jadi ini adalah tempat Piranha-nya Nih bisa dilihat disini Lampunya tuh Aku juga gak engel ya Jadi kan si ini ada airator nih Belebek-belebek kan tuh Belebek ininya itu Kena lampu Langsung begini Konslet lampunya guys Basah Emang ini kan sebenernya anti air Anti air gak anti air sih Sebenernya gak terlalu anti air ya Lama-lama tuh kalau ada berkarat begini ya Rusak-rusak juga guys Nah Ada yang sebelah sini yang selamat Karena aku tutupin Pake solasi Ini niatnya solasi sebenernya bukan buat menghalangi dia sih Tapi buat nempelin ini guys Ini kan DIY ya Aku buat sendiri Yah akhirnya rusak guys Tapi sebenernya ini gak terlalu rusak Kalau misalnya kita colok masih bisa benternya Tuh itu tuh masih nyala sebenernya Tapi nyalanya cuma sedikit guys Belas ini nyala Belas ini masih nyala Belas ini kayak yang redup tuh Redup banget Ini juga redup-redup-redup Pokoknya ini rusak Kalau misalnya kita aplikasikan Tuh tuh basah guys Nah Jadinya begini Gak terlalu bagus Jelek banget lah Jadi aku sekarang lagi beli lampu lagi guys Si piranha-nya sepertinya udah lapar Aku mau cepet-cepet kasih makan piranha Tapi aku mau nunggu lampunya dulu guys Supaya keliatan di kameranya enak ya Kalau misalnya kayak gini sih Menurut aku Tuh gak terlalu jelas guys di kameranya Jadi kita harus sabar dulu guys By the way disini juga aku udah ada ikan cupang Dari viskinian Awalnya tuh ada lima Cuman yang satu aku kasih ke temen aku Ini guys bisa dilihat Ikan cupangnya ini bagus-bagus banget Dan sekarang aku juga lagi order kutu air Karena kemarin temen-temen banyak yang bilang ke aku Si ikan cupangnya sesekali dikasih makanan hidup Gak cuma dikasih pelet doang kan Jadi si cupang-cupang ini bakal kita kasih makanan hidup guys Aku bener-bener penasaran banget Gimana reaksi si ikan cupang ini Kalau misalnya aku kasih makanan hidup Dan nantinya kan kutu air berarti kecil-kecil gitu ya guys Nanti kita bakal lebih deket lagi ngeliatnya Supaya kita bisa melihat dengan detail Gimana cara dia makan kutu air guys Guys ini lama banget Dari tadi aku tungguin gak nyampe-nyampe lampunya Jadi aku sekarang mau coba kasih makan si Wombo dulu aja Karena tadi aku ngambil lumayan banyak si makanannya Ini guys aku udah ngambil banyak Betul udah aku tali-taliin ini Buat si Piranha Jadi nanti biar keliatan jelas aku tali ini Aku juga tambah satu ikan emas disini Ada lembo juga disini Eh lembo Lihat guys dia udah gemuk guys Tuh liat Gemuk kan Jauh lebih gemuk ini Serius dari yang awal-awal Karena aku dikasih makannya Vitamin terus nih Jadi gendut sekarang si lembo Lembo kamu sudah gendut ya sekarang ya Sehat terus ya lembo ya Dia lagi ganti kulit di kakinya Ini sebenarnya warna asli dia tuh guys Yang warnanya orang banget Yang coklat tuh masih kulitnya Tuh 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 kaki tuh udah sempurna tuh liat Kaki nih udah sempurna Kelupasnya Kaki yang ini masih belum kelupas Daripada lama-lama Mending kita kasih makan aja si Wombo Ini aku udah nyiapin juga buat si Wombo pastinya Karena ada banyak Aku juga udah aku tali-taliin nih Yang buat piranha nanti nih Ini ada udang juga Tadi aku taliin juga si udang Kita kasih makan Wombo aja nih Aku sengaja kasih sayap sekarang Karena ada tulangnya ya guys Dari kemarin Kita kasih daging terus kan Katanya di tulang itu kan ada kalsium nih Jadi bagus banget Kita kasih kalsium ke si Wombo Hei Wombo Takut Guys Parah ini Ngeri banget Ngeri amat Wombo Langsung dimakan guys Bisa diliat ini sayapnya Langsung dimakan Kelaparan ke Wombo Oh my god Allah Allah kabur 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 Dia udah lumayan kinclong Tempurungnya sih Eh kan kebiasaan dia tuh Kalau misalnya kayak gini Langsung lari guys Allah kabur 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 By the way ini biru Aku kasih methylene blue Karena kemarin banyak temen-temen yang bilang Katanya bisa dicegah dengan methylene blue Si lumutnya Dia emang agak lama Makan ya guys Kalau misalnya kayak gini Karena takut diambil Sama aku sebenernya Ntar kita lihat lagi aja Kalian kita kasih mon-mon guys Mon Kita gak pernah kasih tulang ke dia udah lama Nih mon Makan mon Wih jangan disitu mon Sini mon Sini mon Oke guys Kita keluarin dulu sih mon-mon ya Jangan makan disini Kalau disini takutnya kena Koko husk Dia main nyamber bay Ini langsung Kedean gak sih ini buat dia Eh mon Kedean gak buat kamu mon Dia mau kemana ini Dia mau kemana ini Dia mau kemana Nih dia mau kemana sih Ini mau ngapain sih Eh Mon Oh dia mau meper-meper ke aku ini Kok mau meper-meper Oh ide pasti meper-meper guys Tuh tuh meper-meper Tuh meper-meper ke aku liat Kita ambil dulu ya Kita ambil dulu nih gak mon kayaknya Mon-mon-mon Ini kegedean mon Mon Eh tidak Aku ambil dulu lah Lepasin mon Lepasin Lepasin dulu Lepasin dulu Lepasin dulu mon Lepasin dulu Udah Sekarang lepasin dulu Kegedean ini mon Oke kita kasih lagi Saya mencium bau busuk Nah segini udah muat lah Oke Sok silahkan Wow mantep guys Dimakan Akhirnya dimakan Telen Oke Selesai Kita harus kasih Kayak tulang gitu juga sih Aku liat di internet ya Buat kalsiumnya Berhubung gak ada tikus Tadi ada sayap ayam Kan ada tulangnya Ya udah makan sekarang Oke si mon-mon udah Aku masukin lagi kandang Siap mon Siap mon Dia udah makan tadi guys Ini si gugu disini Hei gu Kita coba kasih makan dia ya Ini guys Kita taruh sini aja dulu Pokoknya kita kasih makannya Di luar kandang ya Ini udah ada daging sedikit Buat si gugu 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 Nih Kita hands food ya Oh guys Alhamdulillah Udah pada jinak Si gugu pun sudah jinak Hei Gu Tuh Dia Guta-guta kepalanya guys Buat menelen Si gugu tuh kayak kecil Tapi mulutnya lebar banget Ketelen guys Mantep banget sih Ya Tapi dia tuh gampangnya nyang Gak banyak makanan dia Ini karena kita lagi nungguin lampu Lama banget Jadi aku harus ngeliatin Hewan-hewan yang lain Sekarang aku mau masukin lagi aja si gugu Hei gu Masukin lagi ya Wow Udah hilang kan Pasti udah dimakan sama dia guys Ini ada satu lagi nih Kita langsung aja kasih ini satu lagi Buat si Wumbo Kok mau Kok kayak mau sih Kok kayak mau sih Emang kamu suka ayam ya Hah Emang kamu suka ayam Gak mungkin sih Hei ayam Gak mungkin dia makan ayam guys Nih ya Kita kasih ke si Wumbo lagi nih Wumbo Kok ini aku gak akan hands food ya guys Kita lempar aja ini mah Oh Mantap banget guys Daging ayamnya Sudah habis Gak sih Masih dimakan sama dia By the way Kemarin sebenernya aku tuh Beli ayam lumayan banyak Beli 3 kilo Filet paha Sekilo Filet dada sekilo Sama bagian sayapnya guys Jadi masih ada sebenernya ini Di bawah nih Wah Rakus banget Wumbo Material blue ini Semoga bisa buat Si lumutnya Pergi ya guys Sudah agar rontok-rontok gitu Si lumutnya Semoga bener-bener Bisa ngehilangin lumut lah Kayak lebih bagus nih Si Wumbo Oke Wumbo Bye-bye Oke guys Akhirnya sampai juga Ini dia Lampu akuariumnya Kita langsung aja buka ya Wow Ini guys Wow Semoga Pake lampu akuarium Ini bisa lebih bener ya Ini kayaknya baru lampunya aja Masih ada yang harus kita Oh ini guys Harus kita susun dulu nih Jadi ternyata Ada ginian-giniannya juga Yaudah aku susun dulu bentar ya Oke akhirnya sudah aku taruh disini guys Ini udah aku pasang Ini kita singkirin dulu ya Lalu dadah Lampu yang sudah rusak Kita singkirin dulu aja ini Basah banget guys tuh Udah pantasnya rusak Kayak basah dia guys Ini ya bisa dilihat disini guys Ini lampunya itu Ada jaraknya Makanya dia kalau kena Belebub-belebub juga Nggak langsung kena guys Kita langsung aja nyalain ya Si lampunya Wow Oke guys Ini warna putih aja Ini dia lampunya Wah ini lebih keren sih Kalau menurut aku Dan keliatannya Si ikan piranha juga Nggak stress guys Kemarin keliatannya Emang si lampu ini kan terang banget ya Ini 60 watt Kalau nggak salah deh Jadi si ikan piranha juga Langsung stress Kalau ini keliatannya Nggak nih Kemarin aku pake lampu kayak gini Kan emang buat aku escape ya Jadi harus banyak intensitas cahaya kan Kalau ini nggak usah lah Karena nggak ada tanemannya Saya lihat disini kayaknya Si ikan piranha juga Jauh lebih nyaman guys Sekarang kita langsung aja Kasih makan si ikan piranha-nya yuk Oke guys Ini dia ikan piranha-nya Dan ini udah ada makannya Kayaknya aku mau coba Si udang dulu Disini aku ada ikan juga Ini udah mati ya Ikannya ya guys ya Udah kita si udang dulu aja Si ayamnya aku mau belakangan aja Karena si ayam itu gamis Nanti agak berlemak Jadi paling belakangan aja Kita langsung masukin ya guys Set Ini dia guys Wow Bener langsung diserbu dong Wow guys Saya diliat disini guys Wow gila-gila Langsung diserbu guys Langsung diserbu dong Asli dong Asli-asli langsung diserbu dong Wah-wah-wah-wah Ini piranha emang mantep banget sih Yah Yah-yah-yah 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 Copot Yah copot Oke langsung copot Ternyata langsung habis dong Intinya copot Tuh Benangnya copot Dan si udangnya langsung habis Cepet banget ya Ternyata cepet banget loh guys Gak lebih dari 1 menit Udah habis loh Sekarang kita coba kasih makan ikan emas ya Ikan emas yang udah mati nih guys Kita cepungin aja Bismillah Ini ikan emasnya Udah Langsung gigit-gigit Oke guys Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bisa diliat disitu guys Wah parah sih ini Wah-wah-wah Dia emang gak pada kegigit ya Temennya kegigit gak sih itu Begitu kagak keliatan Tiba-tiba udah Hah Sumpah Disitu dia masih Bar-bar banget Banyak banget Ih mantep banget nih Kemarin waktu pertama kali dateng gak kayak gini guys Ini udah adaptasi juga dia Dan si lampunya juga gak terlalu terang Jadi kayak gini Coba angkat ya Sumpah dong Sumpah 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 Oh my god guys Astagfirullah Ternyata guys Tinggal kayak gitu Masih nafsu aja deh Cuma berapa detik loh ini Udah kayak gini Kita coba masukin lagi sisanya ya Kita habisin aja Udah masih lapar nih guys Ini tuh aku benangin nih Di tangan guys Ih Hilang Langsung hilang Oh ini nih Wow 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 Gila 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 Ini adalah ikan piranha yang udah adaptasi dengan baik Dia lebih parah nih bar-bar banget Akhirnya langsung butek kalo ikan piranha Nggak butek sih langsung agak kotor aja Nanti kita ganti aja akhirnya separahnya Sebenernya ini tuh si bubble nya juga bisa aku Pencengnya lagi intensitasnya Cuma nanti bakal berisik banget suaranya Dan aku pikir segini juga udah pas lah ya Kita tunggu si ikannya habis dulu aja ya Kalo misalnya si ikannya habis Nanti kita langsung kasih ayam guys Ini soalnya masih lapar pastinya nih Piranha nya masih lapar banget ini Oke guys Sekarang langsung aja Kita masukin si ayamnya Ini udah aku ikat juga ayamnya Wow kita langsung masukin ya guys Penasaran banget nih aku nih Kalo kita masukin ayam ini Aku taruh belakangan Karena bakal berminyak guys Kita coba masukin bismillah Sep Punyaku Oh guys Punyaku 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 Soalnya gede banget ini kan Oh guys tapi bener loh Oh sumpah loh bener loh Tetep loh Wah parah parah gila 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 Wow 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 Kita geser kesini Wow banyak banget Wow pada berkumpul guys Ini mantep banget ini mantep banget Aku mau coba iketin deh di lampunya guys Oke guys ayamnya udah aku iketin di lampu Ini sangat berguna ternyata lampunya Wow ikan piranha nya barbar banget guys Ayam tuh salah satu kelemahannya Kalo dikasih ke ikan ya gini Langsung berminyak Tapi dia kayak yang tenang-tenang aja sih Dikit-dikit maksudnya guys Gak beringas Kayaknya udah cukup kenyang Tapi bisa dilihat disitu permukaan kulit ayamnya itu Langsung terkoyak-koyak guys Juga ada beberapa yang Turun-turun dulu Dia jalan-jalan santuy dulu Sebelum makan lagi Ini ada berapa nih ikannya nih Ada banyak nih guys Aku gak pernah ngitung ikannya serius Yang pasti dulu aku tuh beli 30 Terus mati satu di perjalanan Dimakan sama temennya sendiri Sisa kepalanya doang Tapi aku gak pernah ngitung lagi Aku gak tau ada yang dimakan atau enggak Temennya sama dia Karena bisa aja ada yang dimakan Dan gak tersisa Kayak si ikan mas tadi juga gak tersisa kan Kalo misalnya dia gak sengaja gigit benang Bisa langsung putus Sebenernya benangnya Ini sebenernya cuma benang jahit doang Benang jahit yang ini nih Benang jahit yang ini Ini punya mama Jadi tadi aku pinta benangnya sedikit Buat ngiketin Pokoknya nanti kalo misalnya mereka udah gak nyamperin Kita langsung aja kasih ke si Wumbo guys Karena Wumbo Seperti yang aku udah kasih tau Dia adalah tempat sampah Bagi segala macam jenis makanan Pastinya daging ya Yang gak habis itu kasih Wumbo Setting kandangnya cuma kayak gini doang Jadi aku gak pakein yang namanya tanam-tanaman disini Karena emang namanya tank predator Biasanya sih kayak gini Batu aja sama kayu Sedikit-sedikit gitu guys Sini aku masih ada udang guys Coba kita cempurin udang ya Yang kecil aja Mereka teralihkan gak nih? Punyaku Oh Punyaku 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 Teralihkan sih guys Keliatannya tuh kalo ada udang Ya karena emang mungkin mereka lebih suka udang sih Dibanding ke ayam ya Tapi ada yang masih setia aku sama ayam Terima kasih buat lo semua Gue masih stay disini Tiba mereka kaget langsung kabur Oh guys Udah habis guys Langsung habis ya udangnya ya Sisa ayam Mereka bakal balik lagi ke ayam tuh Ini kayaknya karena kulit deh guys Karena kulit ayam deh Jadi mereka agak susah gigitnya guys Aku mau coba kulitin dulu deh ayamnya Ternyata ngulitin ayam gak gampang guys Aku cuma ngulitin bagian depan sini doang Aku gak pake pisau sih Soalnya di bawah Males ambilnya Udah gak apa-apa lah Kayak gini aja guys Kulitnya udah terbuang sedikit Ini kulitnya Kita langsung aja liat reaksi dia nih Masih makan guys Gak ada kenyang ya ternyata Tuh tapi bagian yang gak ada kulit disitu Langsung terkoyak dengan mudah Kulit tuh kayak nyoy-nyoy Jadinya susah buat dikunyah kayaknya Tapi kayak bagian dagingnya langsung gitu Kayak nah Kayak di bagian ini gampang guys Langsung terkoyak sama dia Dan keliatannya sih Bagian lemaknya tuh paling banyak kayak di kulitnya sih guys Buat temen-temen yang bisa ngitung Ada berapa piranha disini Hitung ya Masih belum pada kenyang ternyata ya Oke guys disini piranhanya masih sibuk Dan kayaknya bakal lama Masih ada yang makan Jadi gak apa-apa Sekarang kita mau urusin si ikan cupang ya guys Aku disini udah beli Ini guys Ini adalah kutu air Tuh bisa diliat Kutu air guys Ini dapnia apa namanya ya Dapnia lah kalau gak salah Kita mau langsung aja masukin ke dalam air disini ya guys Nanti kita ambil Pakai ini dia Suntikan yang buat kasih makan lembo Udah aku bersihin Ambil Nanti kita langsung masukin aja Ketempat si ikan cupang ya guys Guys disini kutu airnya udah aku masukin Aku zoom ya Oh guys bisa diliat Oh ini dia kutu airnya Wah banyak banget ya guys Sekarang langsung aja Kita kasih ke cupang Kita ambil Kutu airnya pake ini Kayaknya bisa masuk nih Kita masukin aja Sunt Langsung ke sini Kita lampuin ya ikan cupang ya guys Nah ini keren kan Oke guys Ini udah keren banget Oke kita ikan cupang ini dulu deh Kita masukin langsung si kutu airnya Mari kita masukin si kutu airnya Oh guys Ada kutu airnya guys Oh langsung dimakan dong sama ikan cupangnya Nah ini dia Oh guys Ini langsung dimakan sama dia Kutu airnya kecil-kecil banget Kesukaan si ikan cupang ini ya Semoga ikan cupangnya sehat terus tuh Wuh mantep Sekarang kita mau kasih yang lain ya Oh dia emosi tuh Melihat temennya Oh kita keluarin aja kutu airnya Oke Ini kita harus geser dikit Kayaknya dia gara-gara emosi nih Saya tidak takut Ada di saya Biasanya aku jarak-jarakin sih guys Lagi syuting aja nih Dia gak fokus Ini cakep banget ya He Nantangin dia guys Wow Cakep banget Eh ayo Aku mau makan dong Lihat guys Mulutnya monyong Ini kayaknya dia masih agak emosi tuh Karena kebuka Si ingsangnya Pokoknya ini aku dapet Dari viskinian ofisial guys Kalau misalnya temen-temen mau Ikan cupang yang bagus-bagus Kayak gini Bisa ikutan lelangnya guys Lelangnya ada di instagram Dan ada di youtubenya Oh iya guys For your information Jadi lelangan viskinian itu Diadain hampir setiap hari Di instagram Dan diadain setiap hari Senin Selasa Kamis Jumat Sabtu Di youtube guys Pokoknya kalau misalnya temen-temen mau ikutan Gampang banget Tinggal follow instagram viskinian Dan subscribe youtube viskinian guys Link di deskripsi Sekarang langsung aja yang ini ya Wah ini juga keren nih Kita pindahin lampunya kesini guys Wow Keren banget Tinggal kita kasih kutu airnya ya Bentar Kutu airnya udah ready guys Kita langsung aja masukin Nah itu dia Gak bisa dilihat Lah ini ada cacing woy Kok ikut-ikutan cacing Dia masih liat di atas Ini agak kotor nih Harusnya kulap dulu Tapi gapapa lah Dia gak liat Keliatannya sih Tadi yang pertama tuh rakus banget Nah ini gak keliatan Dia kayaknya gak liat Udah di bawah Ada apaan sih ini Apaan sih Eh Butek-butek ini Oh ini mah kayaknya Jentik nyamuk Jentik nyamuk Masuk tuh jentik nyamuk Aduh sebel banget sih Gak liat Gak apa-apa Kita langsung aja ke peserta selanjutnya guys Ini yang terakhir Wow Ini yang paling aku suka Oh liat warnanya guys Mantep banget Kita masukin lagi ya Oh Dikutu airnya Oh guys Kutu airnya Masih pada hidup gitu ya Tuh gerak-gerak Aduh ini mantep banget Ini cakep banget Ini Aduh parah sih ini Oh itu dia baru makan tuh guys Tuh Dia baru makan tuh Baru ungu Sekarang waktu si merah Cak Aduh mantep banget Merahnya tuh beneran merah Gitu loh Bukan merah yang kayak Kurang merah itu Ini merah banget Ini super red Ini guys Tuh dia makan juga Aduh pokoknya aku suka banget Sama si cupang-cupang ini Next video aku bakal Buatin kayak Mini aquascape-nya Buat dia Semoga aku bisa ya guys Dan Sekarang kita Mau lihat kondisi si piranha lagi Kayaknya si ikan piranha-nya Udah gak mau makan lagi Sudah kenyang Jadi kita angkat aja Si sayap ayamnya Dan kita langsung aja Kasih ke si bumbo ya guys Oke Kita akhiri aja guys Langsung aja kasih bumbo Oh Game selesai Disini masih ada sedikit-sedikit sih Tadi bekas kulitnya Aku kulitin Langsung kasih dia aja Itu juga dia makan guys Game selesai lah Kalau udah di si bumbo ya Sampah Pokoknya mau kasih ke dia aja Pasti dimakan Kayaknya dia kabur ke sana Udah lah pokoknya kayak gitu guys Oke guys Jadi sekian video dari aku Semoga temen-temen suka Tadi kita udah liat piranha Kita udah liat ikan cupang Kita udah liat si bumbo juga Si mon-mon juga Dan si gugu juga tadi Udah aku kasih liat ya guys Terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Yang suka sama hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax